Intro Kabar artis sekaligus presenter Desta Mahendra yang menggugat cerai istrinya Natasha Rizky pada 11 Mei lalu di pengadilan agama Jakarta Selatan menggemparkan media sosial. Kasus perceraian ini seolah menambah panjang deretan bahtera rumah tangga pasangan selebritis yang kandas di tengah jalan dan berujung perceraian. Rencananya sidang perdana perceraian dengan agenda mediasi Desta dan Natasha akan digelar pada 29 Mei mendatang. 10 Mei lalu warganet juga dihebohkan dengan video antrean panjang warga di pengadilan agama Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan hingga memadati trotoar. Humas pengadilan agama Cibinong dadang menegaskan antrean warga tersebut sebenarnya bukan hanya untuk mengurus gugatan perceraian saja, tapi juga untuk urusan administrasi lainnya. Namun dadang membenarkan jumlah perkara perceraian pasca lebaran memang naik signifikan mencapai lebih dari seribu perkara dari rata-rata 600 perkara setiap bulannya yang didominasi latar belakang faktor ekonomi. Dibandingkan bulan sebelumnya, untuk bulan Mei ini agak banyak. Meningkat ya Pak? Meningkat. Karena puasa, bulan April kemarin itu puasa, itu relatif agak sedikit mungkin karena tertahan atau karena mungkin ibadahnya sedang ini ya, kalaupun ada gejala mungkin ditahan. Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama Tahun 2022, alasan gugatan perceraian tertinggi adalah perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan. Alasan lainnya adalah faktor ekonomi, salah satu pihak meninggalkan pasangan, KDRT, judi, dan poligami. Fenomena meningkatnya perceraian di Indonesia ini terus terjadi sejak pandemi hingga saat ini. Berdasarkan data dari laporan statistik Indonesia menyebutkan bahwa angka perceraian terus meningkat dari 2020 meningkat 54 persen pada 2021, kemudian meningkat lagi 15 persen pada tahun 2022. Lalu seperti apa dampaknya pada pandangan masyarakat, terutama anak muda terhadap pernikahan? Kalau dari saya sendiri sih, menurut saya itu nggak ngaruhin ya, karena kan balik lagi yang ngejalanin kan kita, bukan orang lain. Kalau kita ngeliat orang lain kayak cerai, kayak mengakibatkan diri kita takut, ya kita nggak bakal nikah-nikah dong kalau kayak gitu. Ngaruh, ngaruh. Soalnya kan kebanyakan KDRT juga atau masalah ekonomi gitu. Jadi kita mau ngaruhin nikah atau nggak mau nikah atau gimana? Lebih ke fokus dulu kerja aja. Saya tetap optimis sih, karena saya juga pengen punya keturunan, saya pengen cari duit yang lebih banyak biar bisa mencekupi keluarga saya. Psikolog klinis Anissa Aleta menjelaskan maraknya perceraian dapat berdampak negatif terhadap pandangan masyarakat tentang pernikahan, seperti timbulnya ketakutan dan kecemasan berlebih. Namun di sisi lain, hal itu juga dapat membantu masyarakat lebih berpikir kritis dan matang, sehingga tidak asal dalam mengambil keputusan terkait pernikahan. Oleh karena itu, kita juga perlu mengetahui dasar atau tujuan untuk menikah yang ingin dicampai itu seperti apa sebenarnya. Karena banyak kasus kan sebenarnya mengalami masalah pernikahan ternyata dari pola komunikasi dan komitmen yang mungkin belum bisa dibangun sama seseorang. Karena sejatinya kan pernikahan itu punya tujuan jangka panjang dan terukur, sehingga butuh wawasan yang cukup luas. Anissa menambahkan ada empat faktor utama mengapa seseorang akhirnya memilih untuk bercerai, yaitu kurangnya kehangatan dalam rumah tangga, lemahnya komitmen, tidak adanya kesetiaan, dan kurang kecocokan pada hal mendasar seperti perbedaan pandangan. Sementara itu, konselor pernikahan Denihan mengatakan, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, hal yang paling penting untuk dilakukan adalah terus mengusahakan interaksi positif setiap harinya. Misalnya dengan menanyakan kabar atau memberikan perhatian. Selain memperbanyak interaksi positif, pasangan suami istri juga disarankan berusaha menjadi sahabat yang baik. Dalam arti, harus saling mengenal, saling mendengarkan, dan mendukung satu sama lain. Kemudian bersikap asertif dengan menyampaikan apa yang dirasakan dan dibutuhkan, sehingga dapat saling mengerti. Karena pada dasarnya tidak ada pasangannya 100% sempurna, tinggal bagaimana cara kita menghargai dan mensyukuri apa yang ada dalam diri pasangan masing-masing. Meski tidak mudah, selama masih ada niat dan keinginan dari kedua belah pihak, maka selalu akan ada jalan untuk mempertahankan sebuah ikatan pernikahan. Tim Liputan CNN Indonesia